2003, 2024, 2025 itu pembalasan karma Jadi karmamu yang di tahun yang dulu-dulu Yang sebelum-sebelumnya itu dibalas di tahun 2003 Ada beberapa gunung yang aktif yang meletus Itu yang saya lihat, nopo nge Yang paling inti Dan itu lumayan Dari suku Jawa menggemasin datus Sampun ketayuan, sampunan Sampun langsal wisi Teman-teman itu pentingnya memilih guru itu Kita harus memilih benar-benar Orang kejawen, orang spiritual itu gak bisa ikut-ikutan Maksudnya kita spiritual itu apa tujuan kita Apa maksud kita, kita harus tahu Gak boleh kita harus masuk kejawen Ikut-ikutan gak bisa Gak tahu jenengan kan juga ngulah rosok Ngaji rosok toh Tahu Gak boleh kita nyai dulu kok Punya niat, punya kerentek Mempelajari semacam ilmu Istilahnya ilmu hitam kayaknya Nah itu dorongan dari mana Mungkin dari usia saya yang labil ya mas Masih usia Masih usia Itu kan Mungkin penasaran Penasaran Terus Gimana Ternyata saya memilih guru yang salah Jadi itu semakin anu mas Kita itu kalau Memang benar Kalau kita bisa menyakiti orang Dan target itu kena Kita seperti orang yang ketagihan Terus kita mau menyakiti orang Maafnya ya Ini denger-denger aja ya Kata orang-orang sih Kalau misalnya praktisi santet itu Kalau nggak dipraktekkan Itu katanya Ilmunya semakin Menurun atau bagaimana gitu Gimana? Ilmu santet itu Makanya kan itu Kalau kita Sekali kita mengenai target itu Kena sasaran Dan langsung Kita semakin merubuh-ubuh Maksudnya semakin Ingin-ingin Terus 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 Dan terus Makanya kan Dipupuk terus itu Ceritanya Tiga kali ini Intinya Berguru Terus Wisuda Terus berguru Wisuda Berguru Wisuda Itu Tiga kali Berarti Mungkin spiritual Berarti Tiga guru Tiga guru Sudah Itu dari mana aja Yang pertama Banyuwangi Terus Gresik Sama Gale Ada Itu orang Maksudnya Dari Islam Atau kejawen Yang dua itu Islam kejawen Cuma yang saya bicarakan Kenjenengan Yang nomor satu Itu kan Mas saya keliru Guru Yang Diajari Itu Saya Emang untuk awal Biasanya Keliru Dulu Bener Saya itu Disuruh Makan Emang Bener Kalau orang Pongilmu Makan Sing Gilan Gilani Sing Ilmu Maksudnya Yang ilmu Hitam Itu Suruh Makan Sing Barang Gilan Gilani Saya dulu Gak Gak Terlalu Ekstrim Cuma Saya dulu Suruh Makan Itu Jantung Sama Atini Ayam Cemani Itu Ayam Kedul Yang mentah Itu Dalamnya Dalamnya Suruh Makan Itu Dan Itu Selama Setiap Hari Apa Saya harus Beli Itu Setiap Hari Apa Anggorokasi Selosokliwon Atau Hari Apa Itu Saya Suruh Beli Itu Suruh Makan Dalam Itu Cuma Sampai Ekstrim Itu Saya Enggak Cuma Memang Penyesalan Banget Bagi Saya Saya Menyarankan Itu Saya Sampai Sekarang Gini Mas Masih Getun Gitu Loh Ya Pasti Getun Jadi Kalau Malam Itu Geraikan Aku 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 Sampai Sampai Koyong Uno Terus Yang Titi Si Koyok Terus Dus Aku Koyok Apa Itu Pentingnya Kita Mencari Guru Itu Seperti Itu Jadi Kan Orang Pirakat Wongkejawen Itu Kan Sebenernya Mencari Ketenangan Sebenernya Mencari Jati diri Ketenangan Lek 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 Harani Ilmu Tasawuf Ilmu Tasawuf Kan Gak Bisa Didapat Dari Guru Itu Kan Dari Pengalaman Guru Kan Hanya Membimbing Mengarahkan Kalau Cari Ilmu Tasawuf Lek Wong Islam Memang Harus Laku Laku Itu Bener Jadi Mengenai Bab Lintre Ini Besar Kekuatannya Lintre Kalau Saya Tafsirkan Lebih Besar Dari Pengasian Lintre Lebih Besar Dari Ilmu Pengasian Ilmu Pengasian Soalnya Yang Dititir Ini Langsung Dari Dan Ilmu Lintre Kita Muter Giling Orang Lewat Kertu Ini Saket Berarti Engkang Nombong Gih Prosesnya Dengan Lantaran Panjendengan Gih Jadi Bukan Yang Yang Melakukan Mengamalkan Itu Bukan Si Pasien Baten Panjendengan Bia Cuma Biasanya Nanti Saya Mengerjakan Itu Tak Suruh Melek Dan Saya Melek Tiambak Itu Dalam Melek Kulung Melek Itu Mereki Nggak Harap Biasanya Selama Selama Satu Malam G Saya Mengerjakan Itu Biasanya Tiga Hari Saya Tak Kasih Waktu Tiga Hari Biasanya Dealnya Tiga Hari Kalau Saya Kebanyakan Sudah Deal Tiga 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 Tapi Kalau Saya Ini Contoh Dari Segi Pasangan Kalau Saya Bilang Ini Nggak Bisa Saya Nggak Mau nanti kita gak bisa ngomongnya caranya singkir-singkiran ini gak bisa kumpama si madep gini si jening ini, si jening ini si saget singkir-singkuran kan muten saget nah rosa kan semua kemarin Gustawah nanti kita rosa ini semua aku kok mokduk ini kan keliru saya yang kena saya nanti kalau masih bisa berhadapan saget dipaksakan itu gimana? muten saget tetep gak bisa ya kalau saya sudah gak baik ini bukan mengendalui kehendak Tuhan bukan kalau sudah gak baik ini meletak petat ke soalnya sudah gak baik nanti endingnya ke depannya kalau kecuali kalau berumah tangga yang kan jalar itu setri ini saya masih mau soalnya kan pak gerayu mas harus diselamatkan bagaimanapun caranya usaha apapun saya lakukan betul kalau berumah tangga kan pak gerayu kan gak ada hukumnya gak dosa tau orang itu sudah berkeluarga melalui salah siji kan saget di tali ya memang seharusnya oke saya gitu kalau masih pacaran terus saya lepaskan saget nanti dapat yang lebih lagi maaf Nyai kalau lintrik ini menurut Nyai keberhasilannya berapa persen? kalau lintrik akuratnya 80% 80% 80% 80% 80% ya non seowu ya itu kan setiap pelintrik itu kan beda-beda beda-beda nanti gini 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 kalau saya pribadi biasanya 3 hari saya 3 hari nanti dilihat hasilnya saya gitu 3 hari gitu tak kasih 3 hari nanti samin lihat gimana jadi prosesnya 3 hari untuk keberhasilannya keberhasilannya itu cuma biasanya kalau pasangan gitu tak lintrik sekarang yang saya lintrik itu kerasa sudah kalau nggak pusing mual biasanya gitu kebanyakan yang dari saya loh mas yang dari saya saya itu saya pribadi kan masih asing dengan lintrik nah itu lintrik itu untuk apa saja sih sebenarnya? lintrik itu puter giling ya sing-sing paling banyak yang saya tangan itu untuk puter giling terus misalnya untuk ramalan misalnya bisa bukan ramalan prediksi prediksi jadi nanti yang keluar kan pondisi ikan sanik pasti kan nanti yang keluar kayak gini gini umpamanya palang kan kita lebih berhati-hati kalau yang nggak nyelamatkan diri kita sendiri mau siapa lagi kan nonton mas yuk kita lebih berhati-hati pas pada kan bagus nggak apa-apa gini tak buka nanti kamu kena anu umpamanya gini ke palang dalam waktu dekat gini kan lebih berhati-hati kita nanti keluar makanya saya kalau ngelintrik orang itu lintrik itu nggak mau buka visualisasi ini orang langsung tak titir yang dalamnya iya 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 saya langsung tak minta orangnya bisa ngapusih orangnya bisa mesem bisa ngayu cuma di dunia kan nanti orangnya bisa ngapusih kan ngerti jadi saya gitu orangnya bisa ngapusih lahirnya batinnya kan nanti nanti soal prediksi tadi Nyai oke eee bisa nggak untuk memprediksi tahun 2024 vilpres ini inon saya bungi dari saya gambaran tiraka tahun 2000 mulai tahun 2022 2023 2023 2024 2025 itu non saya bungi kita akan mau ngejawen saya awiti dulu aja 2003 2024 2025 itu pembalasan karma jadi karmamu yang di tahun yang dulu-dulu yang sebelum-sebelumnya itu dibalas di tahun 2003 kalau kamu melakukan karma di melakukan sesuatu yang jelek 2023 jelek atau kebaikan dibalas langsung di 2023 ini 2004 ini ku penyisian ini tahun penyisian seleksi seleksi langsung di menseleksi 2025 itu pembersihan kalau saya lihat pribadi kalau saya lihat pribadi loh mas 2005 itu terpilih terpilih mawon makanya kan sudah di 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 tahun yang lalu kan sudah ada sudah ada covid itu termasuk eliminasi eliminasi penjaringan penjaringan dari gambar saya berarti selama tiga tahun ini ya 2023 2024 2025 itu nanti eliminasi eliminasi corohan sudah di ini kan memang benar sabdo kalau ada genggong itu memang leres berarti prediksi panjendengan untuk tahun 2023 ini mungkin bakal ada semacam bencana atau apa untuk eliminasi itu tadi kalau itu kan apa rahasia ini cuma nanti ada ada beberapa gunung yang aktif yang meletus beberapa itu yang saya lihat kenapa nge kulo tingali yang paling inti dan itu lumayan saya enggak mau nyebut gunung pun tinggi inisialnya nggak apa-apa kok ada di salah satu nanti di jawa berarti ini berlaku untuk pulau jawa atau indonesia indonesia nanti insyaallah dan itu lumayan sekali makanya tahun 2005 2025 ini disortir sudah disortir dipun cicil makanya adui kan duduk tiang saya berusaha 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 soalnya ini memang gambaran setiap saya tirakat yang saya lihat itu berkali-kali saya tirakat itu yang saya lihat itu gambaran itu dan gunungnya paling besar paling besar paling tinggi paling besar paling tinggi oke oke saya sudah tahu paling besar paling tinggi dan ini ku nanti lumayan 2024 maksudnya lumayan dampaknya dampaknya lumayan besar nanti dan korbannya juga otomatis oke besar juga lumayan besar nanti itu gak bisa diprediksi kok gunung itu jadi panjang dengan piamba masih tertutup untuk itu ya itu rahasia cuma gambarannya sekilas itu maksudnya gak bisa diprediksi itu sewaktu-waktu nanti oh gitu bertiga rencana monten-monten rencana makanya kan 2024 ini ku kan bapak final penyisiannya kan bapak penyisian finalisikan 2025 makanya alam tidak memberi kode kembali ke tahun pil presiden 2024 oke nah yang saya tanyakan prediksi pilihan presiden itu nyai mungkin nyai ada gambaran atau mungkin dari lintrek bisa dari suku jawa oke saya gambar sekilas dari suku jawa mungkin semuanya dari jawa ya jawanya yang kental pun dari suku jawa ini kulobika tengkartu asik ini menarik prediksi saya dari suku jawa ini jawa kental maksudnya kalau gambaran panjenengan dari suku jawa yang memang jawa asli jawa nah ini tempat dia jawa mambin jawa pukul jawa jawa selamat menikmati kalau penataannya kartu gini ada hitungannya mas misalnya tiap kasus gitu dalam beda-beda 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 dari suku jawa dari suku jawa dari suku jawa misalnya 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 tidak boleh tidak boleh bayang bayang gitu udah seperti itu mungkin kode-kode sudah cukup tanda-tanya tanda-tanya seperti itu biar pemirsa yang yang semua gendak iya ini kan sifatnya hanya prediksi jangan terlalu dipercaya tapi tadi nyai bilang keakuratannya itu 80% keakuratannya 80% iya yang jadi pemimpin sopoh-sopoh baik penting kan sakit ngayomi masyarakat kita doakan saja siapapun yang terpilih bisa dipercaya dan menjalankan amanah dari rakyat sakit ngayomi rakyat ini tahun 2025 insyaallah tahun sudah puncak pemimpin ini pilih mengatur gitu mengatur rakyat bukan pilih